Pemirsa pemberlakuan PPKM darurat berdampak pada penurunan mobilitas masyarakat. Di Jabara penurunan mobilitas tersebut mencapai 30%. Akibatnya jumlah penerima bantuan sosial pun bertambah. Namun menurut Gubernur Jabari Duan Kamil, banyak masyarakat yang tidak terdata sehingga membutuhkan tambahan bantuan sosial dari berbagai pihak. Pemberlakuan PPKM darurat di Jabara berdampak positif dengan terus menurunnya jumlah kasus. Namun menurut Gubernur Jabari Duan Kamil, pemberlakuan PPKM darurat mendapatkan pengorbanan masyarakat yang ekonominya terdampak karena harus membatasi mobilitas. Akibatnya jumlah masyarakat penerima bantuan sosial bertambah dari 40% menjadi 63%. Namun Ridwan Kamil menyatakan masih banyak masyarakat yang tidak terdata secara formal sehingga membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Salah satunya pemberian bantuan sosial dari Kementerian Perhubungan berupa seribu paket sembako bagi mitra transportasi di Bandung yang secara simbolis diberikan di Terminal Lewi Panjang Bandung Rabu Pagi. Pemberhasilan PPKM ini juga mendapatkan sebuah pengorbanan dari masyarakat yang ekonominya terdampak karena mobilitasnya harus dibatasi. Nah kekegampakan ekonomi ini sudah kita lakukan dari 46% yang biasa menerima bantuan Jawa Barat sudah naik ke 63%. Tapi 63% ini dari penurut Jawa Barat masih menurut cukup karena ada mereka-mereka yang terdampak PPKM ini tidak terdampak secara formal. Sementara itu Dirjen Hubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Budi Setiadi menyatakan pada masa PPKM darurat pergerakan orang maupun kendaraan di Jalanto menurun 35% untuk kendaraan pribadi. Penurunan juga terjadi pada pergerakan penyebrangan secara umum. Tapi peningkatan terjadi untuk angkutan antar provinsi karena adanya pergerakan logistik. Untuk membantu masyarakat terdampak PPKM darurat pun pihaknya berupaya memberikan bantuan bagi mitra transportasi yaitu pengemudi ojek hingga angkutan kota di berbagai daerah di Indonesia. Pernyata untuk pergerakan kendaraan pribadi yang kita juga lakukan mungkin di sekitar jalan tol itu penurunannya untuk semua jalan tol itu yang saya dapatkan diberi bersama juga antara 35% untuk kendaraan pribadi. Tapi yang selalu berarti oleh Pak Menteri, kan untuk angkutan logistik jangan sampai tergantung bersama. Diberlakukannya PPKM darurat pun membuat tingkat keterisian rumah sakit di Jawa Barat turun menjadi 51%. Saat ini pun Jawa Barat memiliki satu-satunya daerah di Jawa Bali yang berada pada level 2 yaitu Kabupaten Tasik Malaya.